Oke di informasi pertama kita ke manca negara, umat muslim di Mesir menjalani ibadah puasa hari pertama dengan lancar. Di negara ini ada tradisi dimana setiap Ramadan dan hari raya, ini warganya menghias lingkungan tempat tinggal mereka dengan lampion-lampion cantik. Kita lihat yuk. Ramadan, jadi bulan yang paling ditunggu umat muslim di seluruh dunia. Jadi bulan penuh berkah, karena saat Ramadanlah umat muslim panen pahala. Gesyahduan Ramadan juga dirasakan warga kota Khairu, Mesir. Alhamdulillah ibadah puasa di hari pertama berjalan lancar. Nah ada tradisi unik nih di tengah masyarakat muslim Mesir saat Ramadan. Yaitu menghias rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka dengan beragam lentera cantik beraneka warna. Tradisi ini sudah berjalan sejak lama. Gak heran kalau penjualan lentera meningkat saat Ramadan. Meski sudah jadi tradisi, para penjual lentera mengakui ada penurunan jumlah pembeli dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terlebih sejak negeri Pramida ini mengalami inflasi sejak beberapa tahun lalu. Masyarakat Mesir lebih memilih berhemat ketimbang berbelanja di luar kebutuhan pokok. Warga Mesir memang tengah menghadapi krisis. Namun, situasi tersebut tak menghalangi semangat mereka menyambut Ramadan. Di tengah penghematan masyarakatnya, kota Mesir tetap tampil enerjik dan semarak di malam-malam Ramadan. Terima kasih telah menonton!